Sosok Amel menjadi viral karena wajahnya dianggap mirip dengan mendiang Nike Ardila. Perempuan bernama lengkap Siti Aisyah Mardia Amilia itu awalnya dipotret oleh strip dan stranger fotografi bernama Taufik Akbar. Hasil foto Amel yang diambil Taufik Akbar kemudian dijadikan konten TikTok dan disebut mirip oleh Nike Ardila. Namun, Amel justru tidak berani mengaku mirip dengan penyanyi dengan julukan Lady Roker ini. Lantas siapakah Amel? Sebuah konten TikTok fotografer bernama Taufik Akbar, Edki Potar, akhir-akhir menjadi perbincangan. Pasalnya, Taufik memperlihatkan pemotretan dengan seorang perempuan yang mirip dengan mendiang Nike Ardila. Dalam konten tersebut, Taufik membuat video dibalik pemotretan yang dilakukannya di jalanan. Seorang wanita mirip Nike Ardila berpose dengan mengenakan celana jeans dan atasan serbah hitam. Ia memiliki rambut hitam natural sebahu dan terlihat tebal serta begelombang. Gaya rambut tersebut tampaknya tak asing bagi publik karena merupakan ciri khas penyanyi Nike Ardila. Bahkan, perempuan itu sesekali memasang ekspresi datar yang begitu mirip dengan Nike. Usut punya usut, perempuan yang disebut mirip Nike Ardila bernama Amel atau Siti Aisyah Mardia Amilia. Konten TikTok yang memperlihatkan sosok Amel begitu mirip dengan Nike Ardila menjadi viral dan ramai diperbincangkan. Namun Amel rupanya enggan dan tidak berani mengklaim dirinya memiliki wajah yang sama dengan pelantun lagu bintang kehidupan itu. Amel berdalu jika mendiam Nike Ardila lebih cantik daripada dirinya. Ia juga sering menimbang-nimbang apakah dirinya mirip atau tidak. Walau demikian, Amel mengaku tidak menyangka dan kaget melihat tanggapan positif dari netizen yang menyebutnya mirip Nike Ardila. Kini, Amel makin terkenal berkat video TikTok Taufik Akbar yang menyebutnya mirip Nike Ardila. Akun Instagramnya yakni Admelamilia sudah memiliki 19 ribu lebih followers walaupun baru terdapat dua postingan. Amel juga kini diundang di salah satu acara televisi swasta yakni Brownies. Ia diundang karena dianggap memiliki kemiripan dengan mendiang Nike Ardila.